Sosok yang satu ini merupakan salah satu putri dari proklamator Republik Indonesia. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahun 2004 hingga 2009 periode Kabinet Indonesia Bersatu. Dan ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden di tahun 2010. Arti kata Merdeka menurutnya adalah bebas untuk memiliki negara sendiri dan bebas untuk menentukan arah perjuangan bangsa Indonesia. Bebas tidak hanya secara fisik tapi juga secara mental. Untuk itu Pembebsa kali ini saya Ajeng Gamaratih akan mengajak Anda langsung berbincang dengan Mutia Farida Hatta Swasono. Salah satu putri dari proklamator Republik Indonesia hanya di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Halo Bu Mutia apa kabar? Baik terima kasih Mbak Ajeng. Lagi sibuk apa nih Bu kesibukannya sehari-hari? Kalau sekarang memang mempersiapkan bahan-bahan untuk simposium akan ada simposium jurnal antropologi. Kemudian saya juga harus menulis banyak dan mempersiapkan kuliah untuk semester depan. Luar biasa Ibu. Nah kita sudah merdeka selama 71 tahun. Arti kata merdeka negara Indonesia ini bagi Ibu sendiri apa? Ya kalau kita lihat arti kemerdekaan untuk suatu negara berarti kita sebagai rakyat dari negara yang merdeka itu mampu dan harus mampu menentukan nasibnya sendiri. Terutama sekarang dalam menjalankan kehidupan di dalam negara itu arah kemana tujuan kita berbangsa bernegara. Nah kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang apakah Indonesia sudah merdeka dalam persepsi Ibu seperti itu? Ya kalau kedaulatan iya tetapi kita harus tetap menjaga supaya kita juga merdeka dalam arti tidak terjajah oleh bangsa asing dalam berbagai kebijakan di bidang ekonomi, politik, dan budaya. Dalam arti merdeka harus rakyat itu mengisi kemerdekaan saya kira itu sudah terbuka lapangan. Tetapi tidak semua betul-betul bisa menikmatinya. Terbuka sudah tapi belum ada lapangan kerja yang bisa mereka capai. Jadi masih banyak orang-orang yang menganggur padahal tujuan berbangsa bernegara adalah mensejahterakan rakyat dan berarti mereka mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah ini yang menurut saya belum tercapai dari cita-cita Bung Hatta. Masing-masing pihak harus aktif untuk menciptakan lapangan pekerjaan demi kesejahteraan bangsa dan negara Indonesia. Gitu ya Bu ya kira-kira. Oke kita akan berbincang lagi tetapi kita sebelumnya akan melihat profil dari Ibu Mutia Hatta. Kita simak bersama ini dia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. 71 tahun Indonesia telah merdeka. Naskah proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta masih ternyang jelas di benak masyarakat Indonesia. Termasuk bagi Mutia Faridah Hatta Swasono. Ya menjadi seorang anak dari salah satu proklamator kemerdekaan Indonesia. Bukanlah suatu hal yang mudah. Bagi wanita kelahiran Yogyakarta 21 Maret 1947 ini. Sejak bayi hingga 10 tahun, Mutia menghabiskan waktunya di dalam istana bersama keluarga. Protokoler istana pun sudah menjadi kebiasaan yang selalu dijalaninya. Sebagai anak seorang wakil Presiden Republik Indonesia pertama, Muhammad Hatta. Didikan Bung Hatta dan Rahmi Rahim sangat berperan terhadap perkembangan karakter Mutia. Ibu satu orang putra ini diajarkan rasa nasionalisme yang tinggi, serta disiplin dan tanggung jawab. Hasilnya, doktor dalam bidang antropologi ini, mampu mengemban tugas sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dalam Kabinet Indonesia Bersatu periode 2004 hingga 2009. Dan kemudian menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada tahun 2010 lalu. Nah, Pemirsa, kita sudah saksikan bersama bagaimana profil dan keseharian dari Ibu Mutia Hatta. Kita lanjut lagi hubungan-hubungannya ya. Ibu pernah menjabat sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan periode 2004 sampai 2009 saat itu di Kabinet Indonesia Bersatu. Apa yang telah Ibu lakukan saat itu selama periode 5 tahun? Saya tentu menjalankan tugas saya sebagai Menteri di mana kepentingan perempuan yang utama, terutama adalah dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan. Dalam konteks budaya adalah bagaimana perempuan dilihat tidak boleh lebih rendah dari laki-laki. Artinya ada kesaran dan keadilan gender. Dan ini sudah menjadi impres nomor 9 tahun 2000 yang kita sekarang sedang lakukan, terus upayakan untuk menjadi undang-undang. Ibu, waktu Ibu menjabat sebagai Menteri, Ibu juga pernah terlibat dalam pembuatan undang-undang pornografi dan juga undang-undang pemeratasan tindak pidana perdagangan orang. Oke, Ibu bisa cerita nggak Bu? Kayak gimana Bu? Ya, saya melihat bahwa korban dari perdagangan orang itu sudah makin banyak merambah ke negara kita. Dan Indonesia pada waktu itu bukan lagi sekedar transit, negara transit, tapi juga negara tujuan. Dan tujuan juga untuk mengambil korban untuk dibawa ke tempat lain di luar negeri. Nah, karena itu makin berat tantangannya, sehingga saya sebagai Menteri juga, pemerintah artinya, mendorong DPR supaya mempercepat undang-undang. Memang sebelumnya sudah terpikirkan, sudah direncanakan, tapi belum terlalu diprioritaskan. Dan waktu itu kami dorong, korban perdagangan orang bukan saja dipekerjakan tanpa gaji yang tinggi, yang cukup, bahkan tidak dibayar. Tapi juga perdagangan komersial seksual itu sangat berbahaya. Yang kedua adalah pornografi. Nah, ini juga kontroversial waktu itu ya, Bu. Betul, iya. Jadi korbannya juga perempuan dan anak-anak, baik laki maupun perempuan. Ini memang membahayakan anak-anak kita. Nah, itulah sebabnya maka undang-undang pornografi itu dirasakan perlu. Memang ini adalah tantangan, tapi saya bahagia karena saya bisa menolong bangsa saya. Memang pelaksanaannya yang harus betul-betul. Dan Ibu pernah menjabat sebagai Menteri, lalu anggota Dewan Pertimbangan Presiden. Sampai sekarang kira-kira apa yang Ibu telah lakukan dan Ibu melihat perubahannya? Oh, setelah saya lakukan sesuatu terhadap bangsa saya, ternyata sudah ada perubahan hingga sekarang. Iya, pertama orang sudah mulai sadar bahwa peranan perempuan itu penting. Hanya sekarang tentu harus dipertahankan jumlah kota perempuan misalnya di parlemen. Harus tetap dipertahankan. Atau ditambah mungkin, Bu. Lebih baik kalau ditambah dan target kita sebetulnya masih jauh dari tercapai, 30 persen itu belum tercapai. Itu harus didorong. Jadi secara kita sebagai perempuan, kita sebagai perempuan harus tahu juga bagaimana kita harus memposisikan diri di dalam masyarakat. Jangan pernah takut untuk berkarya gitu ya, Bu. Betul, dan perempuan memang sebetulnya sangat mampu untuk berkarya, jangan kecil hati. Jangan membatasi diri. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya, Bu, tentang apa yang sudah Ibu lakukan. Dan mungkin kita akan ngobrolin tentang keberhasilan Ibu, ini juga tidak lepas dari didikan sang ayah, yakni Bung Hatta. Dan kira-kira bagaimana pandangan Ibu Mutia Hatta terhadap sosok sang ayah, yakni Muhammad Hatta. Kita akan kembali tetaplah di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Ya, Bu, bersama kembali lagi di Mutiara Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Masih berbincang dengan Ibu Mutia Hatta. Ibu, sekarang kita akan berbincang mengenai sosok Bung Hatta, ayah Ibu. Bagaimana sosok sang ayah di mata Ibu? Di mata saya, ayah saya adalah orang yang paling baik bagi saya. Beliau baik hati, tapi beliau juga tegas. Dan walaupun tidak pernah saya dihukum sampai apalagi di pukul atau di ceples. Ceples, di kasari pokoknya. Tapi perkataannya sangat berwibawa, sehingga apapun yang dikatakan biasanya saya sudah mulai menurut. Saya tidak ingat saya membantah, saya selalu mengikuti. Dan beliau itu orang yang memberi contoh. Kalau melarang, tentu ada larangan, tetapi beliau selalu memberi contoh bagaimana seharusnya kita berperilaku. Nah, dari contoh itulah saya tidak pernah bisa lupa apa yang dilakukan oleh ayah saya. Dan itu yang menjadi contoh dalam perjalanan hidup saya selanjutnya. Juga prinsip lain adalah bahwa harus peduli pada rakyat. Mengutamakan kepentingan orang yang memang betul-betul membutuhkan. Kalau sekedar mau santai, mau jajan tentu tidak. Tapi dia betul-betul membutuhkan, maka kita harus mengalah. Nah, saat ibu melihat sang ayah menjadi seorang wakil presiden Republik Indonesia, bagaimana cara bapak bisa membagi waktunya secara adil, ada kepentingan untuk rakyat, tetapi juga menjadi kepala keluarga yang baik untuk keluarganya? Saya kira itu sudah terintegrasi dalam kehidupan ayah saya. Saya sendiri lahir sebagai anak wakil presiden. Jadi, saya tidak pernah tahu bagaimana bedanya kalau belum. Sudah seperti itu ya, mas lahir ini? Ya, tapi setelah beliau berhenti jadi wakil presiden, yang berubah hanya tidak ada pengawalan lagi. Tetapi prinsip-prinsip hidup dan sebagainya, keteraturan itu tetap sama. Tapi yang penting adalah bahwa ayah saya tetap dianggap sebagai orang yang dihargai orang lain. Dan ini membuat saya tahu bedanya seorang pemimpin dengan pejabat. Kalau pemimpin, saya punya definisi saya sendiri. Kalau pemimpin itu dicintai. Tapi kalau pejabat di VIP room pernah saya lihat itu, VIP room dari bandara. Tidak ada orang yang menyalami. Kalau dulu semua merubung dia. Jadi, kita lihat kualitasnya sebagai pejabat membuat kebajikan bagi banyak orang atau tidak. Nah, Ibu sekarang kita akan melihat bagaimana kesan dan tanggapan orang-orang terdekat Ibu tentang Ibu. Karena kesuksesan Ibu Mutiahata ini sendiri tidak lepas dari dukungan dari orang-orang terdekat. Ya kan, Ibu ya? Kita simak apa kata mereka. Ya, istri saya bukan, barangkali bukan sosok seorang ibu tradisional ya. Tapi yang penting bagi saya, dia barangkali seperti ibunya itu. Seperti Ibu Rahmi Hatta, dia sayang sama anaknya. Dia mempunyai perhatian penuh kepada anaknya. Tetapi yang mengesankan sekali adalah, dia memikir masa depan anaknya. Dan dia bukan orang yang ingin anaknya kaya. Dan dia tidak pernah menuntut anaknya itu kaya. Ketika dia, anak saya, dia memang mendorong supaya anaknya jadi pejabat negeri, jadi dosen gitu. Maka, akhirnya anak saya mendaftar sebagai pejabat negeri dan diterima. Dan waktu diterima itu, senangnya itu bukan main. Ibu adalah orang yang selalu taat beragama. Dan dia yang juga mengajarkan saya dari kecil bagaimana cara sembahyang, bagaimana cara berdoa, ngafalin surat-surat dari Al-Quran, itu semua ibu. Momen yang selalu saya ingat sama ibu pada saat saya dari kecil, karena waktu dari kecil ibu itu sering penelitian ke daerah-daerah pelosok negeri. Kebetulan waktu itu dari jamannya saya SD, SMP, SMA, saya sering pada saat libur, saya ikut ibu. Dan akhirnya saya melihat sekali bahwa ibu sangat memperhatikan masyarakat Indonesia. Dari Sabang Merauke sampai Miangas Rote. Muka-muka tetap sehat saja, kita menjaga kesehatan dengan baik. Yaitu tinggal melaksanakan keinginan ibunya menjaga nama baik keluarga. Saya kira itu saja. Doa yang saya harapkan untuk ibu itu sangat sederhana, yaitu banyak umur, sehat selalu, dan ibu selalu punya kesempatan untuk pergi ke seluruh pelosok Indonesia itu. Itu dia ibu, tadi kita sudah simak bersama penuturan-penuturan dari orang terdekat ibu. Tadi bapak bilang ibu bukanlah sosok ibu yang tradisional. Dan ibu sangat senang sekali saat anaknya masuk sebagai PNS. Ibu akan lebih senang kalau anaknya menjadi seorang PNS, tetapi tidak menjadi seorang kolomberat. Nah, kenapa tuh ibu? Ya, saya melihat bahwa PNS itu mendapat kesempatan karena bekerja di pemerintah untuk membuat banyak dalam rangka tugasnya, ditugaskan pemerintah untuk pergi ke tempat-tempat di mana dia bisa berbuat banyak untuk rakyat. Nah, itu kan pengabdian. Itulah yang saya maksud bahwa ada kesempatan untuk mengabdi kepada masyarakat. Kita lomong apa? Waktu anak ibu sudah diterima menjadi PNS, ibu senang sekali ibu ya? Senang sekali. Artinya kesempatan untuk mengabdi kepada bangsa lebih besar lagi. Iya. Nah, kalau dikatakan tadi ibu sebagai ibu, bukan ibu tradisional, penanggapan ibu? Ya, mungkin kalau ibu tradisional hanya di rumah, tapi saya juga sebagai menteri mendorong mereka tidak seperti itu. Artinya, seorang ibu harus juga mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, mengembangkan bakat-bakatnya untuk bisa sebagai hobi, tapi juga menguntungkan, memberikan kontribusi ekonomi dan nilai tambah sosial budaya. Ya, kaum perempuan harus terus-menerus belajar. Betul sekali. Nah, kita akan berbincang lagi, karena banyak sekali yang akan saya tanyakan, menarik sekali ibu perbincangan kita kali ini. Nah, mengajar itu juga sebagai hobi ibu, sebagai main job ibu yang ibu lakukan sejak puluhan tahun yang lalu. Dan ini tetap memberikan warna tersendiri bagi hidup ibu, sampai sekarang masih mengajar dan menulis ibu ya. Iya, dari tahun 1975. Dari 1975, berarti sudah 40 tahun. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, betul. Oke, karena dunia pendidikan memang penting sekali bagi ibu Mutia Hatta. Jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda hanya di Mutia Radio Indonesia, inspirasi perempuan Indonesia. Ya, Pemirsa masih bersama saya, Ajeng Gamarati. Kita masih berbincang dengan ibu Mutia Hatta, di Inspirasi Perempuan Indonesia di Mutia Radio Indonesia. Nah, kita langsung berbincang lagi. Tadi kita berhenti pada aktivitas ibu. Ibu masih mengajar, masih aktif mengajar, menulis, membaca juga karena harus aktif tadi ya. Ibu mengajar berapa kali seminggu, bu? Dan mengajar mata kuliah apa biasanya? Saya mengajar empat mata kuliah atau tiga mata kuliah, tergantung semesternya. Di Universitas Indonesia? Di Universitas Indonesia di Departemen Antropologi, Visip UI. Jadi mata kuliahnya ibu spesifikasinya antropologi kesehatan ya, bu ya? Iya, itu kesehatan jiwa juga, tapi juga sistem budaya Indonesia dan masyarakat dan manusia dan masyarakat Indonesia. Menulis juga kalau ada seminar dan sebagainya, tentu. Ya itulah kegiatan saya sekarang, tapi tentu saya juga memberikan masukan undangan, misalnya menjadi narasumber di berbagai kementerian atau lembaga, saya juga memberikan. Nah, sekarang kita beralih ke gelar pahlawan yang diberikan kepada Bung Hatta dan juga Bung Karno. Nah, bisa ceritakan nggak buat itu? Bung Hatta, seperti juga Bung Karno, itu berhak untuk gelar pahlawannya. Tetapi gelar itu tidak kunjung diberikan karena proklamator itu dijadikan satu. Jadi mereka dipikir pahlawan itu karena mereka proklamator. Tapi karena yang satu bermasalah, artinya belum diterima untuk menjadi pahlawan, maka yang artinya Bung Hatta ini kena juga, jadi lama. Padahal masing-masing dari mereka itu mempunyai perjalanan kepahlawanannya sendiri untuk bangsa ini. Baru bertemu memang ketika berjuang untuk kemerdekaan Indonesia dan memproklamasikan ke Indonesia. Tapi Bung Hatta dari umur 21 itu sudah ke luar negeri dan 23 sudah masuk perimpunan Indonesia dan ikut mempopulerkan nama Indonesia. Dan itu perjuangan demi perjuangan yang harusnya diperhatikan. Tapi karena beliau dipatok bersama proklamator Bung Karno, maka itu terlambat. Baru 2013, saya mengatakan orang bilang, Kenapa terus sekarang? Ya sudah lah disyukuri saja bahwa masih ada. Tapi ini menunjukkan bahwa kedewasaan berpikir dari pemerintah mulai kelihatan sehingga Bung Hatta pun tidak mendapat halangan lagi untuk jadi pahlawan. Oke dan itu juga tadi inspirasi-inspirasi dan kontribusi dari Bung Hatta sendiri membuat Ibu terinspirasi untuk membuat buku yang berjudul Bung Hatta di mata tiga putrinya. Kisah dibalik diterbitkannya buku ini gimana Bu? Karena banyak orang yang belum tahu mengenai Bung Hatta itu sebetulnya seperti apa. Ada yang mengatakan beliau itu keras, kaku dan sebagainya. Dan saya ingin menunjukkan, saya dan adik-adik saya melalui pengalaman kami masing-masing, ingin menunjukkan bagaimana sebetulnya ayah itu sebagai manusia. Dan juga bagaimana beliau betul-betul mencintai Indonesia dengan apa kiprahnya. Dan juga bagaimana beliau menjaga integritasnya dan patut diteladani sebetulnya. Tapi tidak ingin diteladani, tidak memamerkan diri. Tapi saya juga menggambarkan keluarga kami, jadi ada cerita tentang leluhur seperti itu. Ya mungkin menarik bagi beberapa orang, mungkin juga tidak. Tapi dari situ kita bisa mempelajari bagaimana sih Bung Hatta ini muncul dari orang-orang, dari keluarga seperti itu. Dan ini sangat personal ceritanya, karena dari tiga putrinya dan juga cerita tentang keluarganya, kesehariannya. Jadi kita bisa melihat Bung Hatta lebih intim. Iya, ibu. Oke. Nah, ibu dalam rangka kemerdekaan Indonesia ke-71, apa yang ingin ibu sampaikan? Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa tantangan global ini terlalu berat, makin berat, maka bangsa Indonesia harus bersatu. Dan yang saya maksud bersatu adalah persatuan hati. Bung Hatta juga mengatakan tentang ini. Sama-sama merasakan diri sebagai satu bangsa dan sama-sama membantu maju bersama, susah senang ditanggung bersama. Saya kira itu yang agak meluntur sekarang harus kita kembalikan. Dan kita juga harus tetap maju terus sebagai bangsa dan juga negara kita harus terus maju. Jadi hal-hal yang menghambat kemajuan itu harus diatasi. Jadi bukan hanya bersatu secara fisik saja, berkumpul, tetapi hatinya juga harus satu visi dan misi untuk majukan Indonesia. Dan juga berangkali Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu 45 adalah pemersatu yang sudah dari dulu tetap harus dipertahankan. Harus terpatri di dalam setiap hati individu manusia Indonesia. Dan harapan Ibu sendiri terhadap para perempuan Indonesia saat ini dan di masa mendatang. Para perempuan Indonesia tidak boleh berhenti belajar. Harus terus menerus mengikuti perkembangan zaman dan tahu tantangan-tantangan yang baru supaya lebih tanggap untuk menghadapi tantangan itu untuk kemajuan baik dirinya maupun keluarganya maupun sesama kaum perempuan dan bangsa Indonesia. Kuncinya apa Bu untuk menjadi perempuan yang seperti itu? Harus tanggap dan harus berani dan percaya diri. Itu tiga kunci tanggap, berani dan percaya diri. Oke terima kasih banyak Ibu atas waktunya kita sudah berbincang-bincang, tidak terasa 30 menit loh Bu kita berbincang. Semoga tadi juga bisa menginspirasi perempuan Indonesia. Siapapun yang menonton kita pada kali ini bisa terinspirasi atas jawaban-jawaban Ibu dan bincang kita. Terima kasih banyak Ibu, sukses terus. Sehat selalu. Terima kasih banyak Bu. Ya pemirsa itulah bincang saya tadi dengan Ibu Mutia Hatta mengenai banyak hal tentang Ibu Hatta, tentang dirinya dan cerita hidupnya. Semoga tadi kisah bisa menginspirasi Anda. Jangan lupa terus saksikan kisah-kisah inspiratif dari perempuan Indonesia hanya di Mutiara Indonesia. Inspirasi perempuan Indonesia yang hadir hanya di The ITV. Akhir kata saya Ajeng Kamarati, terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa terus saksikan kisah-kisah inspiratif dari perempuan Indonesia. Terima kasih.